Masyarakat Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau antusias mengikuti lomba tangkap lele yang diadakan oleh pemerintah Desa Rawak Hilir Sabtu 5 Februari 2022. Dalam kegiatan ini, Panitia menyiapkan 70 kg ikan lele yang dilepaskan dalam kolam untuk ditangkap. Berikut video kiriman jurnalis warga. Segera, ini adalah video kiriman jurnalis warga Heri Jabai mengenai lomba tangkap ikan lele yang diikuti oleh masyarakat di Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Lomba ini diinisiasi oleh pemerintah Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu sebagai rangkaian dari peresmian kantor desa baru. Lomba ini tak hanya diikuti oleh orang dewasa, melainkan anak-anak hingga ibu-ibu juga turut meramaikan. Untuk mengaksanakan kegiatan ini, Panitia menyiapkan 70 kg ikan lele yang kemudian dilepaskan di dalam kolam. Orang yang dinyatakan menang dalam lomba ini adalah peserta yang bisa menangkap lele lebih dahulu. Kegiatan ini juga sebagai wadah silaturahmi antar warga Desa Rawak Hilir. Selain lomba tangkap lele, Panitia juga mengadakan lomba olahraga bola poli putra dan poli putri. Dari Desa Rawak Hilir, Kabupaten Sekadau, jurnalis warga Heri Jabai mewartakan. Amin.